Oke, apa hikmahnya? Satu, kenapa Al-Quran Merekam tentang mereka berapa lama tinggi Untuk menunjukkan Kita ini kalau mikir orang yang soleh Orang ahli surga Orang yang mendapatkan hidayah Allah Pikiran kita itu kan Sangat tinggi, seakan-akan susah Untuk kita bayangkan Karena kita terbiasa mikir Abu Bakar Rasiddiq, Umar Nukhattab Usman Ibn U'afa, dan seterusnya Nah, melalui surat Al-Kafi Allah menunjukkan Ada orang yang biasa saja sebenarnya Yang sederhana Ya, yang Kalau bangun tidur yang diomongin Bukan surah Al-Fatihah itu ada Menurut Imam Ibn Qasib Benar-benar begitu, omongannya itu Omongannya, ya Berapa lama kita tidur ya Ya, agar kita tidak berhenti lagi Ini contoh orang Yang mendapatkan hidayah dari Allah Tentoh orang yang Imannya diterima oleh Allah Yang imannya bahkan menjadi Tentoh Dan kita semuanya Orang yang hidup di zaman akhir Mereka bukan nabi Mereka bukan ulama Tetapi Iman mereka ini Dijadikan tentang Tentoh oleh Al-Quran Masya Allah Padahal kalau kita lihat Mereka ini orang biasa Sebagai mana kita semuanya Ya, kalau bangun tidur Tidak langsung ingat Quran Ingat hadis Yang mereka pikirkan Ada Bapak lama mereka itu Biasanya saja Mereka normal human being Itu poinnya Sebenarnya Kenapa Quran ingin menjelaskan Yang pertama Poinnya Yang kedua Poinnya Karena pertanyaan itu Nanti yang akan Mengiring mereka Keluar Dan itu Allah Menyatakan satu hari Dua hari Tapi kok ya Kapar banget kita ya Nah, sehingga kemudian Meminta mereka Untuk keluar Meminta mereka Untuk keluar Jadi satu sisi Al-Quran menggambarkan Seberhananya mereka Bukan dari kalangan Ulama Mereka yang Indah Cukup bagi Allah Iman kita itu Diterima oleh Allah Asalkan apa Komited kita ini Sungguh-sungguh kita ini Seperti anak muda ini Dia tidak pro terhadap Kebatilan Meskipun dengan resiko Dia harus Kesakitan Dikejar-kejar Dan seterusnya Meskipun Kalau kita fikirkan Dari ilmu Dari amal Tapi cukup Buat Allah Rito Cukup membuat Allah Mengirimkan Jijayahnya Cukup buat Allah Menganugerahkan Rahmat Itu poinnya Nah Setelah mereka Merasa lapar Maka mereka Menyatakan apa Sab'asu Ahadakum Ya kirimkan Salah satu Di antara kalian Dengan membawa Uang pera ini Wakilah Karena mereka ini Anak-anak orang-orang Bejabat-bejabat Saat itu Ketika mereka Ini mereka punya Uang Uang-uang pera ini Ke kota Kalian zur Lihat Ini nanti yang menjadi Resep kita Kalau kita ingin menjadi Ashabul kasih Agar doa kita juga Diterima oleh Allah Yang pertama Perhatikan Beli yang zur Maka perhatikan Kata dia Ayuha azka to'aman Ya Dia ini Selalu mikir Tentang makanan Yang dia Makan Halal Tidak dia Tidak dia Jadi orang yang Hati-hati Terhadap Apa yang dia konsumsi Halal Dan toyib Dan ini nanti Berkenaan dengan Penjagaan Allah Berkenaan dengan Dikabulkannya Dua kita Karena Sebagaimana Hadis yang panjangnya Ada Mutsafir Yang Dalam perjalanan Pakaiannya Compang gamping Dan segala macam Yang terus berdoa Kepada Allah Tapi tidak diterima Doanya Padahal Orang yang dalam Keadaan Safar Apalagi dia Apa namanya Pakaiannya lusuh Diterima Doanya Mestinya Tapi ini ada orang Yang sebenarnya Secara Rumus Mestinya diterima Doanya Tapi kok tidak Diterima Kata Nabi Bagaimana dia Diterima Lawang pakaiannya Haram Makanannya Haram Kata Rasulullah Nah asal Burikafir itu Hebatnya Anak-anak muda ini Dia menjaga Apa yang dia konsumsi Dia pastikan Yang dikonsumsi Kalimatnya Kalau di ayat ini Menggunakan kata Azka Azka Jadi Makanan yang pasti Halal Dan Toi Itu juga penting Kalau ingin Diterima Oleh Allah Kalau kita terus Akan mendapatkan Kejernian hati Pastikan Apa yang kita Konsumsi itu Secara materi Dia halal Dan toib Cara kita Mendapatkan Makanannya Jika halal Yang kita gunakan Jika halal Itu namanya Azka To'an Nanti kamu datang Kepada Membawa makanan Jadi karena Kan ini untuk Tujuh orang Jadi pastikan Kamu cari Warung Kamu cari Restoran Kamu cari Apa Tempat Menjual nasi Yang paling terbaik Dari Kehalalannya Setelah itu Nanti kamu Bawa makanan Tapi Banyak-banyak Biar kita Mencolok Yang jelas Cukup untuk Kita nanti Makan Dan berlempah Lembitlah Maksudnya Orkite ini Kalau beli Tana Kadang-kadang Tana country Dan seterusnya Terus kemudian Kadang-kadang Kalau kita sudah Berada di tengah-tengah Masyarakat Apalagi Kalau kita Membeli sesuatu Ada orang yang Mengalih kita Itu bisa emosi Dan kalau emosi Maka kemudian Kita Tidak akan bisa Berlembah lembut Kalau emosi Orang akan melihat Kita semuanya Dan kita akan Menjadi sorotan Dan kalau kita Jadi sorotan Bahaya Karena kita ini Adalah Orang yang Sekarang Cari-cari oleh negara Karena itu Diingatkan Satu Nari yang halal Dan Dua Pastikan nanti Tidak Kamu membawa Makanan Untuk kita Setelah itu Yang ketiga Berlembah lembut Agak emosimu Jangan sampai Membuat Orang nanti Apa namanya Fokusnya ke kamu Yang kul Tetap Dari kata Latif Lembut Wala yusirannabikum Ahada Ahada Jangan Yusirannabikum Itu dari kata Suhur Suhur itu Rasa Rasaan Hati namanya Suhur Jangan kamu Membuat orang Salah satu Di antara kalian Itu sampai Punya perasaan Dia kayaknya Bukan orang sini Dia kayaknya Itu jangan Bagaimana Kamu bisa Bersikap Dan Orang tidak akan Menjadikan Kamu menjadi Fokus Menjadi sentral Dan kemudian Siapa dia Orang dari sini Begitu Karena mereka Harus hati-hati Karena dia berpikir Bahwa saya Masih dalam Kejaran Raja yang akan Dibunuh Oke Selanjutnya Azgah Ada banyak Malanya Kalau kita Buka kesir Ada yang Paling halal Semblehannya Dan seterusnya Tadi ya Paling halal Makanannya Dan seterusnya Oke Sekarang Allah Menyatakan Innahum Iyadharu Kenapa mereka Harus melakukan Tadi ya Berlemba-lembut Innahum Karena sesungguhnya Iyadharu Alaikum Jika mereka Dapat mengetahui Tempatmu Jika kamu Zuhur Menampakkan Terus Kamu Anggep Terus Kamu Tahu Bahwa Kamu Ini Adalah Tujuh Orang Yang Sekarang Dikejar Kejar Lola Raja Ngapain Dia Orang Orang Pasti Akan Melempari Batu Membunuh Kamu Atau Akan Memaksa Mengembalikan Kamu Keagamanya Mereka Kalau itu Keadaannya Kamu Sama Sekali Tidak Akan Pernah Bahagia Beruntung Selama Lama Itu Nasihat Dari Tiga Orang Bagaimana Mereka Menjaga Iman Itu Poinnya Tadi Dari Makanan Tapi Kemudian Di Ingat Allah Ingin Menjelaskan Itu Jadi Anak Muda Ini Malang Biasa Tapi Lihat Proteksi Iman Yang Dia Merit Bagaimana Mereka Merawat Komitmen Terhadap Iman Meskipun Waktu Bangun Tidur Bukan Hadis Bukan Ilmu Bukan Kual Dia Bicara Tentang Berapa Lama Kita Tidur Terus Dia Bilang Protekat Roncongan Terlihat Iman Yang Benar Memastikan Apa Dia Dia Hanya Mau Makan Yang Halal Dia Dengan Uang Yang Halal Mencari Yang Halal Yang Kedua Dia Tahan Emosinya Dia Berusaha Untuk Lemah Berinteraksi Dan Seterusnya Dan Dia Melakukan Itu Untuk Menjaga Iman Itu Yang Menarik Karena Fikiran Dia Rajanya Masih Raja Yang Dulu Pasti Sama Karena Pikiran Dia Hanya Tidur Sepaling Lama Satu Hari Dan Itu Dia Tetap Merawat Yang Diku Yang Pertama Adalah Nanti Kamu Akan Mati Yang Kedua Kamu Akan Dikembalikan Lagi Resikonya Kamu Akan Mati Karena Kamu Tidak Dulu Dari Agama Yang Kedua Atau Kamu Akan Kalau Kamu Mau Selamat Kamu Harus Indah Agama Mereka Dan Dua-Duanya Bukan Pilihan Karena Itu Kata Dia Lentuslihu Izan Abadzah Izan Abadzah Itu Yang Digambarkan Oleh Al-Quran Kokohnya Iman Mereka Yang Tidak Bisa Dikumar Dengan Apapun Tidak